Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah melakukan waktu untuk hadir pada sesi malam hari ini. Buat Bapak-Ibu yang baru pertama kali masuk ke sesi ini, perkenalkan, nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exnes. Jadi Bapak-Ibu yang biasanya ada baca analisis dari Exnes di sosial media, di YouTube Exnes, ataupun di laporan-laporan yang Bapak-Ibu terima, PDF. Nah itu datangnya dari tim saya. Oke, langsung kita mulai sesi hari ini. Saya nggak berpanjang lebar lagi, karena saya yakin Bapak-Ibu sudah pengen tahu nih, ini emas mau kemana nih. Gitu ya. Oke, langsung kita bahas proses emas seperti apa. Tapi sebelum saya ke sana, seperti biasa saya kasih peringatan dulu, pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai, siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana latihan, disiplin, dan pengelolaan risiko yang baik. Trading safety bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi XNES dan personelnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari XNES. Oke, sebelum saya lanjut, saya matikan. Oke. Tujuan dari sesi hari ini sudah pasti untuk mencari potensi dari emas melalui data fundamental dan teknikalnya, yang mana saya akan bagikan cukup mendalam. Namun, Bapak-Ibu, kalau nanti ada pertanyaan, langsung masukkan ke kolom pertanyaan. Ini saya belum mulai saja, sudah ada yang nanya langsung. Kebetulan bertepatan dengan CPI yang barusan dirilis. Oke, pertama kita akan bahas dari kondisi ekonomi, kemudian kita akan bahas dari data fundamental emas, dan kemudian kita akan bahas dari analisis harganya seperti apa. Ya, seperti biasa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, masukkan ke kolom Q&A. Kalau misalnya tidak ketemu, masukkan ke kolom chat. Oke, kita bahas dari kondisi ekonominya seperti apa. Kondisi ekonomi saat ini, kalau bisa kita lihat dari data, ataupun dari indeks leading economic, indeks ini yang warna biru ini menunjukkan bahwa kondisinya ini sudah mengalami pemulihan. Walaupun kalau dilihat dari indeks warna biru ini, ini belum sepenuhnya mencapai angka di atas 0%. Tapi biasanya kalau sudah mendekati angka minus 5% ini, ini sudah memberikan pertanda yang awal bahwa pemulihan sedang terjadi. Walaupun kalau dilihat dari angka GDP-nya ini masih mendatar sedikit di atas angka 0%. Cuma perlu diingat kembali, si Bili di ekonomi indeks ini adalah leading index, yang mana biasanya angkanya lebih cepat, lebih volatile pergerakannya. Jadi cenderung dia bisa lewat-lewat. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya dia baru mengarah ke atas, biasanya ini dia sudah memberikan indikasi bahwa ekonominya akan pulih. Tapi kalau dia sudah di atas angka 0, ini biasanya pulihnya itu cenderung lebih banyak, ataupun lebih signifikan. Dan kalau kita lihat dari saat ini, kondisinya angka leading index ini sudah di atas angka sinyal resesi. Walaupun kalau dilihat ini ada garis hitam yang menandakan bahwa ini adalah sinyal peringatan. Jadi memang dilihat saat ini kondisinya sudah ada pemulihan, tapi bisa dikatakan juga bahwa risiko terjadinya resesi sudah hampir tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang akan terjadi resesi, menurut saya ini terlalu pesimis. Karena kalau dilihat dari data ekonomi, memang data ekonomi menunjukkan adanya pendinginan, saya tidak katakan perlambatan, dikarenakan data ekonomi tidak menunjukkan adanya perlambatan. Tapi data ekonomi menunjukkannya lebih ada pendinginan. Jadi seharusnya yang larinya sudah kencang, saat ini ini mulai meredam sedikit. Jadi itu kondisi yang ada saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lebih detailnya, di sini angka yang pertama yang masih negatif itu adalah di angka interest rate spread, yaitu selisih antara obligasi 10 tahun dan juga suku bunga dari the Fed. Kemudian ada juga angka negatif lainnya, yaitu ekspektasi konsumen terhadap bisnis, kemudian ada pesanan baru, dan juga izin bangunan. Izin bangunan ini izin bangunan rumah swasta. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari interest rate spread, di sini dilihat bahwa the Fed masih belum mau mangka suku bunganya. Jadi the Fed masih nahan suku bunganya, dikarenakan laju inflasi masih di atas angka 2%, di atas target mereka. Nah, sebentar saya cek yang barusan, inflasi yang barusan, baru saja dirilis itu di angka, sebentar, biar langsung nih kita lihat. Oke, CPI yang barusan dirilis, harusnya sih CPI-nya jelek ya. Makanya emasnya juga naik banyak. Oke, kita lihat. Error. Entah kenapa. Oke, nanti kita cek ya. Sekarang deh, kita cek. Oke, kita cek di sini. Oke, inflasi di Amerika itu, bulanannya minus 0,1, di core inflation-nya itu melemah sedikit, di 3,3. Tapi menurut saya ini masih tidak terlalu signifikan. Masih terhitung cukup tinggi. Kita bahas nanti waktu kita bahas harga. Jadi, kita bisa bola balik bahasnya. Pertama, kita bahas interest rate spread, suku bunganya masih dihitung tinggi, dikarenakan The Fed nggak mau turunkan suku bunganya, nggak mau pangkat suku bunganya, terutamanya karena mau nekat inflasi lebih lama. Dan saat ini memang si Jerome Powell, dia akui bahwa memang laju inflasi sudah menuju ke arah targetnya. Tapi ada statement lain, lain yang dikasih oleh pejabat-pejabat lain dari The Fed, bahwa suku laju inflasi saat ini tidak diperkirakan akan menuju 2% pada tahun ini. Jadi, diperkirakan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Sehingga dianggap bahwa saat ini keputusannya lebih bijak untuk menahan suku bunganya daripada menurunkan ataupun memangkas suku bunganya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari ekspektasi konsumen, konsumen masih cenderung pesimis terhadap ekonomi dan juga bisnis. Jadi, 6-12 bulan ke depan dianggap bahwa bisnisnya juga tidak akan terlalu berkembang. Dikarenakan suku bunga yang tinggi, orang-orang cenderung akan mengeram belanjanya. Misalnya yang mau beli rumah atau beli mobil, jadinya nggak dulu deh bunganya lagi mahal. Gitu. Nah, bunga mahal tentunya nanti berefek ke cicilan mereka. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ISM New Orders. Di sini terlihat bahwa pesanan barunya masih cenderung tertekan, masih cenderung rendah, sehingga ini memberikan dampak kepada prospek ekonomi ke depannya. Prospek ekonomi ke depannya dengan pesanan baru yang lebih rendah, ini tentunya membuat potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya semakin rendah. Dan yang terakhir, sektor properti lemah cenderung dikarenakan tingginya suku bunga. Jadi, suku bunga tinggi, developer-developer nggak mau ngembangin proyek baru. Jadi, tentunya ini berdampak kepada jumlah pasokan rumah yang ada. Kalau misalnya jumlah rumah yang ada semakin sedikit ataupun semakin tidak bersedia, ini akan berdampak kepada harga sewa yang akan naik dan akhirnya ini membawa kepada laju inflasi yang tinggi kembali. Jadi, ini sekarang lagi kondisi yang tidak terlalu baik, apalagi melihat jumlah bangunan baru ini sedikit. Apalagi kalau kita lihat, belakangan kan imigrasi di Amerika semakin banyak. Bahkan ada jalur khusus untuk yang mau masuk ke Amerika secara ilegal dari selatannya Amerika, dari Meksiko. Jadi, mereka terbang ke Kolombia, kemudian lewat satu, apa namanya, Darien Pass namanya. Jadi, Darien Pass ini adalah tempat kartel berada, sampai mereka akhirnya bisa masuk ke Amerika lewat Meksiko. Walaupun ada tembok tinggi, tapi temboknya juga masih sebenarnya bisa dilewatin gitu loh. Lewat samping temboknya aja. Jadi, temboknya kayak, ya ala kadar lah gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari kondisi ekonomi saat ini, memang pemulihan ekonomi sudah jelas ada. Tapi, kita juga enggak berharap bahwa ekonomi akan bertumbuh sangat banyak. Karena kondisinya saat ini, kalau kita lihat, suku bunga lagi tinggi-tingginya. Jadi, tentunya, beberapa sektor akan melambat, terutama misalnya sektor properti dan otomotif. Dan tentunya, dengan suku bunga yang tetap tinggi ini, ini orang-orang akan berhenti belanja ataupun mengurangi belanja. Harapannya, juga inflasi akan menurun. Jadi, kalau kita lihat ekonomi yang memulih, kita enggak akan memperkirakan ekonomi akan langsung melesat. Karena dengan suku bunga yang masih tinggi, ekonomi akan bakal cenderung tertahan dulu. Gitu. Nah, jadi, seperti biasa, saya akan berpesan, kita tetap boleh waspada, tapi tetap harus peka terhadap potensi peluang yang ada. Maka, nanti saya akan tunjukkan beberapa data dari kondisi emas sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke emas, kita lihat data seasonality ataupun pergerakan musiman selama 20 tahun terakhir. Ini saya sengaja abu-abuin nih. Saya sengaja abu-abuin, saya sisakan yang warna putih aja. Karena kita akan lihat apa yang akan terjadi pada kuartal ini. Kalau ingat, kuartal lalu, kita bahas pada bulan April kemarin, bahwa harga emas tidak akan mencetak rekor setelahnya. Dan benar, harga emas tidak mencetak rekor setelahnya. Gitu. Harga emas ya cenderung tertekan dan bergerak di dalam range-nya itu-itu aja. Bola balik di sana-sana aja. Nah, saat ini, kalau dilihat, ini dilihat dari dua sisi. Saya kasih gambaran dari emas dulu, baru nanti kita akan coba cek dolar index. Kebetulan dolar index saya nggak tunjukin di sini. Gitu. Tapi kita akan buka website-nya, kita akan coba buka. Kita akan coba cek. Nah, dari harga emas, kalau kita lihat, secara musiman, pada kuartal ini, seharusnya harga emas bisa menguat. Walaupun menjelang akhir kuartal, harga emas akan melemah kembali. Jadi, ini akan ada dorongan naik sesuai saat ini. Kalau kita lihat, minggu kedua bulan, minggu kedua bulan Juli, harga emas sudah naik. Gitu kan. Apalagi hari ini, dengan CPI-nya sedikit lebih rendah, harga emas lanjut naik. Gitu. Jadi, potensi harga emas menguat masih ada. Tapi, ada perkiraan, menurut musiman, minggu ketiga, minggu keempat, harga emas akan cenderung koreksi dulu, sebelum lanjut naik lagi, hingga bulan delapan pertengahan. Gitu. Jadi, ini pergerakan untuk kuartal saat ini. Jadi, untuk kuartal saat ini, cenderung, harga emas akan cenderung menguat, dan berpotensi mencetak rekor barunya lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah ikut beberapa kuartal terakhir, jadi saya tidak katakan beberapa minggu atau bulan lagi, beberapa kuartal terakhir, analisis emas kita sudah mencapai targetnya berkali-kali. Ketika awalnya kita bahas emas ke-2.000 sudah capai, ke-2.200 sudah capai, ke-2.400 juga sudah capai, jadi kita akan cek untuk kuartal ini bisa berpotensi kemana lagi. Gitu ya. Oke. Kemudian, saya tambahkan hal baru, yaitu beberapa update belakangan ini. Pertama, kita akan bahas sedikit mengenai ketergangan politik. Jadi, ketergangan politik di Laut Merah, di Timur Tengah, dan sekitarnya, Israel, Palestina, dan sekitarnya, masih tidak meredah. Tentunya yang paling ditakuti adalah, kalau misalnya terlibat beberapa negara produsen energi, minyak ataupun gas, ini tentunya ini akan berdampak kepada investor yang ingin melindungi nilai investasinya dengan membeli emas. Jadi, ini dampak utamanya. Kemudian yang kedua, dinamika sentral bank, ataupun bank-bank sentral. Dinamika sentral bank, saat ini mereka cenderung lagi beli emas, tujuan utamanya adalah untuk dedolarisasi, mengurangi posisi dolar mereka. Karena seperti yang kita ketahui, cadangan devisa seluruh dunia saat ini, ataupun kebanyakan negara di dunia saat ini, masih menggunakan dolar. Tapi dikarenakan mereka mulai tidak percaya dengan dolar, mereka cari aset alternatifnya. Ada yang lebih ekstrim seperti El Salvador, mereka langsung pindah ke Bitcoin. Tapi negara-negara yang utamanya, mereka cenderung lebih defensif, lebih konvensional. Jadi, mereka akan pilih emas, menjadi pilihan utamanya. Kemudian dari data COT yang terakhir, Bapak Ibu yang tidak ikut sesi-sesi sebelumnya, kita ada bahas mengenai COT, ataupun Commitment of Traders. Di sini, posisi long dan short emas, ada perubahan sedikit, di mana para trader besar, mereka mengurangi sedikit posisi long mereka, ataupun posisi buy mereka, dan mereka, sorry, mereka menambah posisi long mereka sedikit, tapi mereka memangkas posisi short mereka cukup signifikan. Jadi, dalam hal ini, saya bisa katakan bahwa orang-orang yang pada pasang posisi sell, mereka sudah mungkin kapok, ataupun mereka punya prediksi yang lain, sehingga mereka kurangi posisi mereka, ataupun kurangi risiko mereka. Dan di sisi lain, yang optimis harga emas naik, itu tidak terlalu banyak. Makanya mereka tidak menambah terlalu banyak juga. Posisi penambahan long, dengan pengurangan short, itu 1 banding 10. Gitu. Jadi, itu menurut data yang terakhir. Kemudian, kita akan lihat Fat Watch Tool, yang paling baru, yang saya baru ambil dari tadi pagi. Kalau kita lihat, di tabel yang di bawah ini, yaitu 525 sampai 500, yaitu yang di kanan ini, kalau kita lihat bahwa grafiknya ini masih 95%, bakal ditahan. Yaitu untuk rapat akhir bulan ini, 31 Juli nanti. Jadi, kemungkinan besar 31 Juli nanti, tidak akan ada pemangkasan suku bunga sama sekali. Dengan begitu, kalaupun emas akan naik, akan cenderung tertahan. Jadi, ini sekarang ceritanya, kita lihat permainan kata-kata dari para pejabat The Fed sendiri. Jadi, kalau para pejabat The Fed, mengeluarkan statement-statement yang lebih hawkish, ataupun lebih, oke, kita akan nahan suku bunganya, ataupun kita akan naikkan suku bunganya, ataupun inflasi lagi tinggi, statement-statement seperti itu, akan cenderung menekan suku bunga. Gitu ya. Ini, menekan suku bunga, eh, sorry, menekan harga emas, tentunya ini hanya jangka pendek. Karena statement seperti itu kan, statement yang hanya dikeluarkan. Tapi perlu diingat, lidah tidak bertulang. Jadi, apapun mereka boleh katakan sesuai pesanan yang memesan. Gitu ya. Kita nggak tahu ada yang memesan atau nggak, ya, yang penting mereka ngomong. Gitu ya. Kita hanya bisa ngekor. Mereka ngapain, ya, kita ikut aja. Tapi, kalau kita lihat, untuk rapat bulan September nanti, berarti dua bulanan lagi, gitu ya, untuk bulan September nanti, ini agak berbeda. Karena terjadi pergerakan dinamika, yaitu perubahan dari prediksi yang awalnya ditahan, berubah ke pemangkasan satu kali. Yang mana potensinya naik menjadi 70%. Nah, dengan ada hal seperti ini yang kita tahu, maka orang-orang saat ini sudah mulai, nih, akumulasi aset-aset yang berlawanan dengan dolar. Ya, salah satunya yang paling laku, ya, emas. Gitu ya. Nah, saat ini kalau kita lihat angkanya, satu bulan lalu, terjadi prediksi bahwa 45% kemungkinan dipangkas. Tapi, setelah satu bulan kemudian, yaitu hari ini, kemungkinannya naik jadi 70%. Jadi, di sini ada perubahan dinamika itu. Kemudian yang sebelumnya, 50% ditahan, saat ini menurun jadi 26%. Tentunya, perubahan hal ini, bukan, oke, saya pengen turunin, lalu kita turunin. Enggak. Tapi, tentunya ada data. Gitu. Jadi, kalau kita lihat data-data ekonomi terakhir, terutama pada bulan ini, kebanyakan data-datanya menunjukkan angka yang kurang baik. Walaupun, kalau data awal bulan kemarin, yang bagus cuma NFP. NFP naik sedikit. Tapi, perlu diingat kembali bahwa, dua bulan terakhir, angka NFP itu direvisi turun. Nah, di sini adalah jebakannya sebenarnya. Gitu. Jadi, makanya NFP kemarin, pergerakannya itu sebenarnya tidak begitu berdampak kepada harga asetnya sendiri. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya. Oke, pertanyaan pertama, recording. Untuk konten seperti ini, untuk webinar seperti ini, kita nggak bagikan recording. tapi kalau memang mau, nanti dibalas aja emailnya. Saya coba bagikan untuk 2-3 hari ke depan. Gitu ya. Jadi, di email aja nanti. Untuk yang mau. Pertanyaan berikutnya, CPI ngaruh nggak kemas? Jawabannya ngaruh. Karena simpelnya begini, ketika CPI-nya masih dianggap tinggi, maka ada potensi dinaikkannya suku bunga. Dengan suku bunganya naik, orang-orang akan berpindah ke, ke alokasi yang bisa ngasih bunga. Gitu. Karena menurut perhitungan rata-rata, harga emas, sorry, return emas ataupun imbal hasil emas, itu rata-rata 5-8% aja per tahun. Ini ceritanya buy and hold ya. Buy and hold. Gitu. Oke. Kalau kita bercerita soal trader, ini kita bisa tag-talk keluar. Keluar masuk, lebih mudah. Tapi kalau bercerita soal trader yang lebih besar, istilahnya paus, mereka nggak bisa tag-talk keluar masuk dengan gampang. Jadi mereka pilihannya cenderung lebih buy and hold. Ataupun pegang jangka panjang. Gitu. Jadi mereka keluarnya harus cicil. Nah, kalau misalnya suku bunganya tinggi, kondisinya sekarang kan 5,5%, maka cenderung mereka akan pilih ke bunga, yaitu deposito. Tapi ketika suku bunga turun, maka mereka akan pindah kembali. Jadi mereka akan ukur yang namanya risk adjusted return, yaitu imbal hasil setelah disesuaikan dengan risiko. Emas 5-8% ini kan bukan tidak ada risiko. Ada risikonya. Bisa aja dalam tahun itu emas negatif. Gitu. Jadi mereka harus timbang-timbang risikonya, mereka hitung secara statistik, baru mereka tentukan, oke, invest emas atau deposito. Gitu ya. Jadi, singkatnya, CPI ngefek nggak ke emas? Jawabannya pasti. Karena CPI akan berdapat ke suku bunga. Gitu ya. Nah, stigma kalau mau pemilu suku bunga diturunin gimana? Mungkin saat ini kebetulan juga, karena memang sebelumnya ketika Trump mau naik, suku bunga juga dipangkas habis-habisan. Saat ini bisa aja kebetulan. Kebetulan pas memang mau pemilu, pas juga memang lagi siklus. Pemangkasan suku bunganya. Jadi, saat ini bisa dikatakan kebetulan kondisinya demikian. Gitu. Email ke mana yang untuk recordingnya? FMS at XNES.com Kalau memang nggak tahu email yang mana, Bapak Ibu dapat email dari Zoom, email aja ke sana. Nanti Bapak Ibu akan, nanti request Bapak Ibu akan langsung masuk. Gitu. Dan menurut saya lebih bagus balas email di Zoom itu. Karena email itu nanti akan diteruskan ke email saya langsung. Gitu. Kalau Bapak Ibu ketik email sendiri, nanti nggak masuk ke email saya. Kalau memang ada admin yang ngecek, baru adminnya yang ngebalas. Jadi, bagusan Bapak Ibu balas email yang di Zoom. Gitu ya. Kenapa Bank Sentral selalu cetak uang terus? Karena untuk membiayai operasional mereka. Dan kalau memang seluruh dunia tidak ada bangsa yang terlalu cetak uang, maka dunia ini akan menjadi zero sum game. Maksudnya gimana? Yang punya bisnis akan menyedot uang orang yang nggak punya bisnis, sehingga akhirnya orang-orang yang menjadi pegawai, uangnya akan habis disedot oleh orang yang punya bisnis. Untuk menghindari hal ini terjadi, maka uang dicetak terus, tapi seharusnya, ini seharusnya, dicetak dengan angka yang tidak terlalu signifikan. Contohnya ketika COVID kemarin, kan pencetakannya itu signifikan sekali. 80% uang yang dicetak sekarang, itu dicetak zaman COVID. Gitu. Jadi, itu berlebihan memang. Makanya kenapa pencetakan uang yang diatur, ini sangat penting. Tapi tidak semua negara bisa punya kemewahan untuk mencetak uang seperti Amerika. Kalau Indonesia mencetak uang seperti itu, habis. Karena mata uang Indonesia itu tidak digunakan sebagai cadangan devisa seluruh dunia. Istilahnya nggak semua negara butuh rupiah. Gitu ya. Jadi hanya beberapa negara utama yang tentunya Bapak Ibu ada tradingkan, misalnya Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, Jepang. Nah, ada negara-negara besar ini yang punya kemewahan itu. Jadi negara mereka itu boleh defisit dan mereka cetak uang untuk nutupin defisitnya. Gitu ya. Nah, wah ini soal harga nanti. Mau tanya, apakah emas berpengaruh kepada mata uang USA ataupun dibandingkan dengan mata uang negara lainnya? Terbalik, justru mata uang-mata uang ini yang akan berpengaruh kepada harga emas. Kalau negara-negara investor tidak percaya kepada uang, mereka akan pindah ke emas. Kenapa? Karena harga emas, sorry, karena nilai emas tidak pernah berubah, tapi harganya yang berubah. Maksudnya gimana? Satu gram emas di 20 tahun yang lalu mungkin masih dapat 100 butir telur. Saya selalu ambil telur sebagai contoh. Hingga hari ini, satu gram emas, Bapak-Ibu masih bisa dapat jumlah telur yang sama. Gitu. Jadi, nilai itu adalah apa yang Bapak-Ibu dapatkan atau Bapak-Ibu rasakan, tapi harga itulah yang naik turun. Gitu ya. Jadi, terbalik, mata uang dinamikanya yang ngaruh kepada harga emas. Oke, siapa yang meng-order the Fed untuk meng-order, wah ini, 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 cerita yang rumit nih, kalau kita bercerita siapa yang meminta the Fed untuk ngatur ini, ngatur itu, ya, ini ada, ada berbagai pihak lah ya. Kalau, kalau, di, sosial media kita baca elite global gitu ya. Jadi, saya nggak akan bahas itu. Panjang nanti. Kenapa dolar dijadikan mata uang utama di seluruh dunia? Karena, oke, jadi ini ceritanya terjadi di tahun 1960-an, di mana, awalnya, seluruh dunia cadangan, cadangan devisa itu awalnya pakai emas. Dan, emas ini, seharusnya, di, apa ya, bahasa Indonesia apa ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, di-pack. Di-pack itu maksudnya, maksudnya, satu gram emas, itu selalu sama dengan 30 dolar. 30 atau 35 dolar, saya lupa. Nah, sekitar seperti itu. Nah, hingga suatu saat, Amerika baru sadar, bahwa jumlah emas, dan jumlah uang yang beredar, ini tidak sinkron. Jumlah emas terbatas, jumlah dolar, itu tidak terbatas. Sehingga akhirnya dinaikkan, satu gram, jadi 45 dolar. Nah, sampai suatu saat, ini dilepas. Hubungan ini. Jadi, harga emas tidak berhubungan, ataupun tidak, fix terhadap dolar. Gitu. Dan akhirnya, setelah itu, diputuskan bahwa cadangan, devisa seluruh dunia, pakai dolar, sebagai negara yang, utamanya. Dan itu terjadi, di perjanjian Bretton Woods. Bapak Ibu, kalau mau tahu lebih banyak, silakan cek di, perjanjian Bretton Woods. Ini saya tulis di kolom chat, biar, Bretton, Woods Agreement. Nah, di sana Bapak Ibu, bisa baca lebih jelas, kira-kira seperti apa. Karena kalau saya bahas lagi, satu jam lagi nanti. Gitu ya. Apakah inflasi bisa dihilangkan, atau semakin naik? Inflasi tidak bisa dihilangkan, sama sekali. Karena kalau terjadi, oke. Kita kalau berbicara soal inflasi, maka ada lawannya deflasi. Inflasi, maka daya beli berkurang, harga barang naik. Deflasi, daya beli meningkat, harga barang turun. Oke. Sesimpel itu ya. Anggap Bapak Ibu adalah pengusaha, baik yang pengusaha, ataupun bukan pengusaha, anggap Bapak Ibu sebagai pengusaha. Bapak Ibu pengennya, setiap tahun jual harga barang, semakin naik, ataukah semakin turun? Nah, Bapak Ibu, silakan jawab nih. Kira-kira Bapak Ibu, sukanya harga barang yang Bapak Ibu, jual semakin naik, atau semakin turun? Awamnya, orang-orang akan menjawab, semakin naik dong. Gitu ya. Dengan Bapak Ibu naikkan harga barang, ataupun harga jasa, Bapak Ibu, otomatis, ini sudah menciptakan inflasi. Gitu. Cuman, ada satu hal, yang harus diperhatikan, yaitu, inflasi yang diinginkan adalah, inflasi yang terkendali. Inflasi yang terkendali itu di mana? Di angka sekitar 2 persenan, setiap tahunnya. Kalau angka inflasi di angka tersebut, maka bisa dikatakan inflasinya sehat. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang, ataupun Tiongkok saat ini, mengalami deflasi. Ketika deflasi apa yang terjadi? Karena mereka tahu, kedepannya uang mereka akan lebih bernilai, mereka nggak mau belanja. Ketika mereka nggak mau belanja, konsumen nggak mau belanja, toko kita, toko Bapak Ibu, kira-kira sepi atau ramai. Sepi dong. Gitu ya. Dengan toko kita semakin sepi, ya otomatis tidak baik untuk ekonomi. Karena roda ekonomi tidak berputar. Jadi, inflasi selama sedikit terkendali, it's okay. yang tidak terkendali ketika udah 5%, 7%, 10%, 15%, itu udah nggak bener. Gitu ya. Jadi, inflasi apakah bisa dihilangkan? Sulit. Gitu. Oke. Ini ada proyeksi yang lain, itu saya pasang ke terakhir. Aset apa yang nggak kemakan inflasi? Emas salah satunya. Salah duanya, mungkin kalau mau coba Bitcoin. Oke. Nah, angka inflasi yang normal diharapkan 2%. Nah, harga barang dan jasa semakin murah dong? Jawabannya tidak. Inflasi itu kan tetap plus, masih nambah. Kecuali terjadinya deflasi. Ini terbalik. Gitu ya. Jadi, harga barang nggak semakin murah. Tetap semakin mahal, tapi sekitar 2%. Karena kalau 1%, ini... Jadi gini. Kenapa cari 2%? Karena 2% ini memberikan mereka bantalan. Memberikan mereka satu ruang gerak. Kalau misalnya inflasi yang melemah sedikit, mereka masih bisa ngatur tanpa harus terlalu buru-buru. Gitu. Tidak perlu ekstrim. Karena 2 ke 0 kan istilahnya tidak langsung anjok gitu loh. Masih butuh waktu. Jadi, itu lebih mudah untuk mereka atur. Dan di sisi lain, untuk kita sebagai konsumen, kita juga tidak terlalu merasa bahwa perubahannya signifikan. Walaupun kalau 2% kita tarik panjang 20 tahun, 30 tahun, terasa juga. Gitu. Tapi, karena diharapkan setiap orang bisa menaikkan income mereka 2% ataupun lebih setiap tahunnya, ya diharapkan tidak terlalu berdampak. Gitu ya. Tapi ya, saya harapkan kalau Bapak-Ibu punya usaha, jangan juga naikkan gajinya sebesar inflasi. Karena inflasi yang dikasih pemerintah ya tidak sesuai juga. Gitu ya. Tidak sesuai dalam artian begini. Proporsi barang dan jasa yang dihitung oleh pemerintah belum tentu sama dengan yang digunakan oleh kita. Mungkin, pemerintah menggunakan beras bulo untuk hitung, sedangkan kita misalnya makannya beras Thailand ataupun ramos. tentunya harga, kenaikan harganya kan beda. Gitu ya. Jadi ini contoh salah satu yang paling mendasar untuk kita. Jadi, ya, ini sekalian pesan-pesan juga ya. Oke. Kalau angka inflasi ini berpengaruh ke emas atau bitcoin? Ke emas, terutamanya. Terutamanya ke emas. Ke bitcoin ini biasanya hanya efek turunannya. gitu. Kebetulan, kebetulan, sejauh ini sih memang kalau dilihat, ketika inflasi menguat, bitcoin naik. Gitu. Tapi apakah selalu seperti itu? Menurut saya, data yang ada kurang panjang. Gitu. Beda dengan emas yang istilahnya sudah berpuluh-puluh tahun, berdekade-dekade, jadi kita punya lebih banyak data untuk pelajari. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti nggak keburu selesai nih. Oke, kalau kita lihat dari data emas, tentunya data dari permintaan emas yang paling utama, yang paling berpengaruh kepada pergerakan harga emas, tentunya adalah yang investasi. Walaupun kalau kita lihat, permintaan yang paling besar itu sebenarnya permintaan dari perhiasan. Salah satunya, yaitu salah duanya lah. Yaitu permintaan dari Tiongkok dan India. Tiongkok, walaupun baik ada musim kawinan ataupun nggak, mereka tetap ngimpor. Salah satu tujuannya, mereka ingin menjadi yang paling banyak, punya cadangan emas. Kalau India, mereka biasanya permintaan paling besar ketika ada musim kawinan. Dan, lucunya, musim kawinan di Tiongkok dan India, sama-sama sekitar bulan 12 hingga bulan 2. makanya kenapa biasa akhir tahun harga emas agak-agak kenceng gitu loh. Nah, kuartal-kuartal kedua biasanya agak-agak jelek. Gitu ya. Jadi, itu salah satunya. Nah, permintaan bank sentral sebenarnya ini juga penting. Karena permintaan bank sentral ini biasanya juga berdampak kepada harga emas. Karena bank sentral biasanya belinya nggak hitungan gram, tapi hitungan ton. Cuman, bedanya begini. Bank sentral belinya nggak di bursa. Bank sentral belinya biasanya langsung dari penambang. Makanya, efek harga tidak terlalu banyak. Makanya, cenderung yang kita lihat yang warna hijau aja. Cuman, kalau begini kan susah. Maka, kita lihat yang begini. Nah, salah satu investasi yang paling signifikan yaitu investasi melalui ETF di Amerika Serikat. Jadi, di Amerika Serikat biasanya mereka akan cenderung beli di ETF dikarenakan semuanya mahal. Dalam hal ini, kalau kita simpan di safe deposit box atau pemberangkas, itu kan mahal. Dan Amerika saat ini juga tidak dalam kondisi yang aman-aman saja. Bapak Ibu, harusnya di internet udah lihat dong. Di Amerika, kalau misalnya di New York nih, Apple Store-nya itu di jamretin habis-habisan. Nah, ini terjadi di Amerika dan tentunya nyimpan batangan itu nggak aman. Makanya, cenderung Amerika saat ini mereka cenderung simpannya ETF. Tapi, kalau dilihat belakangan ini, ETF, investasi melalui ETF di Amerika ini cenderung negatif. Cenderung tidak terlalu banyak. Gitu. Ataupun cenderung negatif, cenderung mereka jual. Jadi, mereka isinya take profit lah. Kemarin-kemarin udah beli, pas lagi murah, nah sekarang ini mereka take profit. Jadi, kalaupun harga emas naik, saat ini cenderung seharusnya lebih terbatas. Menurut data ini. Belum selesai. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat perubahan permintaan emas, nah di seluruh dunia, yang negatif cuma di Amerika Utara. Yaitu minus 8,2 ton. Sedangkan sisanya negara-negara lain ataupun belahan dunia lain mengalami positif. Eropa hampir ada 18 ton, Asia lebih daripada 7 ton, dan yang lain-lainnya 0,7 ton. Gitu. Sehingga, ini sebenarnya memberikan dampak positif kepada harga emas. Yang mana kita lihat pada bulan Juni kemarin harga emas naik. gitu ya. Walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini kira-kira kalau dilihat dari bentuk petanya. Kalau kita lihat dari distribusi cadangan emas pada kuartal pertama, kuartal kedua datanya belum ada. Ataupun kalau ada mungkin saya ambil data terlalu awal. Nanti kita cek. Nah, kalau dilihat belakangan ini yang beli itu di Turki, Tiongkok, India, Kazakhstan, Polandia. Sedangkan Uzbekistan, Thailand, dan Jerman mengurangi posisi mereka. Yang saya ambil, yang saya tandai ini, ini adalah 25 negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Gitu ya. Sisanya ya, Singapura saja saya nggak masukkan gitu loh. Dia nggak termasuk. Tapi cadangan emas mereka cukup banyak. Gitu. Ayo kita cek sekarang kondisinya gimana. saya pakai shortcut semuanya. Ini data 1 Juli, ya masih sama. Belum ada data terbaru. Gitu ya. Ya, belum ada. Masih kuartal 1. Jadi ya, kita terima lah ya. Hanya kuartal 1. Tapi belakangan 2 bulan terakhir, bulan Mei, bulan Juni, Tiongkok nggak nambah apa-apa. Makanya kenapa baru-baru ini harga emas tiba-tiba turun ya karena orang-orang terkejut kenapa Tiongkok tiba-tiba ngerem. Karena dia udah 18 bulan terakhir dia beli. Tiba-tiba 2 bulan terakhir dia ngerem. Gitu. Apakah dia mau take profit? Ya nggak tahu. Gitu ya. Kemudian, ini data yang saya belum pernah kasih lihat di kuartal kemarin saya juga lupa. Nah, ini saya kasih lihat bahwa tambang emas di Indonesia sebenarnya menambang lebih banyak emas dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat, itu di angka 75 ton. Atau, ya, di 75 ton. Sekarang di 130-an ton. Ini data per 31 Desember 2023. Dan kenaikan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan secara global. Karena secara global cuma naik 0,3%. Produksi paling banyak masih tetap dari Tiongkok seperti sebelumnya. gitu, gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat, ada all in sustaining cost ataupun biaya supaya para tambang emas bertahan, yaitu di sekitar 1375. Yang mana ini cenderung naik dan saat ini mulai stagnan di sekitar angka 1.300-an, 1.400. Dan menurut saya ini akan berlanjut seperti ini. Dikarenakan nantinya diperkirakan biaya-biaya seperti gaji, bahan mentah. ini akan mulai stabil. Jadi menurut saya angka produksi emas itu seharusnya nanti di sekitar 1.300-an hingga 1.400-an. Gitu ya. Sedangkan data lain yang cukup penting yaitu futures open interest seperti yang kita lihat dari data terakhir 5 Juli kemarin data paling besar itu masih di COMEX di Amerika. Kemudian diikuti oleh SFI ataupun Sydney. Kemudian dari Tokyo TOCOM gitu di 3,8. Sisanya itu tidak signifikan. Gitu ya. Makanya kenapa kita lihat data dari COMEX Net Long. Nah, COMEX Net Long sesuai yang tadi saya katakan menurut data COT mereka kurangi posisi short dan tambah posisi long sedikit. Tapi tentunya tidak terlalu signifikan sehingga kalau kita lihat belakangan ini posisi mereka yang stagnan ini menyebabkan hargaan emas juga stagnan. biasanya kalau misalnya money manager ataupun yang warna ungu ini pasang posisi long ataupun posisinya bertambah banyak harganya akan cenderung naik. Ketika mereka kurangi harganya juga cenderung turun. Tapi sejujurnya saya juga kesulitan melihat warnanya saat ini. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan saya mohon maaf lain kali saya mungkin akan cari warna. Saya akan masukkan ke Photoshop ganti warnanya dulu ya. Ya. Kira-kira gitu. Kemudian ini ada satu model matematis yang namanya Gold Return Attribution Model. Di sini terlihat bahwa harga emas sebenarnya diperkirakan itu naik 1,7% tapi hasilnya pada bulan Juni kemarin harga emas itu malah stagnan. Oke. Nah dari angka 1,68 ini dihitung dari ada banyak faktor ini. Di sini yang Bapak Ibu bisa lihat ada ekspansi ekonomi risiko pasar biaya peluang forex biaya peluang suku bunga dan momentum. Biaya peluang forex dan suku bunga maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau misalnya nih orang-orang investasi di sini masukkan dananya ke mata uang ini lebih cuan ataukah lebih loss? Sama juga dengan suku bunga. Kalau misalnya lebih cuan di sini maka ini akan berdampak negatif kepada emas. Gitu ya. Nah di sini terlihat bahwa ada minus 1,71% yang tidak tidak diketahui penyebabnya kenapa harga emas malah tidak naik. Nah di sini yang tidak terlihat salah satunya adalah mungkin karena ditahannya suku bunga karena awalnya mereka perkirakan bahwa suku bunga harusnya akan dipangkas ternyata tidak dipangkas karena kalau diingat kembali pada akhir tahun kemarin akhir tahun 2023 Desember ada perkirian suku bunga akan dipangkas pada kuartal pertama tapi ternyata tidak malah ditahan dan berkepanjangan hingga kuartal ketiga kali ini gitu makanya diperkirakan unexplained ini ataupun yang tidak diketahui ini diperkirakan karena suku bunga ditahan. bisa dikatakan juga sebenarnya model ini sudah cukup cukup akurat walaupun memang ada angka-angka yang tidak dapat diperkirakan contoh ini ketika diperkirakan positif di bulan Juli kemarin positif hasilnya kemudian ketika diperkirakan negatif negatif juga dan ini yang ini selisihnya cukup banyak yang ini selisihnya tidak terlalu banyak ini selisihnya cukup banyak dan seterusnya gitu ya nah beberapa faktor penting yang yang buat harga emas cukup positif pertama ekspansi ekonomi sebenarnya ekonomi tidak berekspansi terlalu banyak makanya kenapa ini bisa memberikan angka yang cukup oke kepada emas gitu jadi dianggap ekonomi saat itu stagnan aja kemudian ada opportunity cost dimana suku bunga yang masih tinggi ini membuat orang-orang pindah ke deposito gitu makanya orang-orang tidak mau investasi ke emas kemudian momentum emas saat itu seharusnya ada tapi ternyata melempem harga emas melempem malah ngetes ke 2300 berkali-kali gitu makanya kenapa kalau dilihat harga emas tidak kemana-mana oke sebelum kita bahas harga kita cek dulu pertanyaannya oke saat ini kenapa saat ini bingung kenapa goal harganya naik turun setiap harinya apa penyebabnya penyebabnya tentunya ada dinamika pasar adanya supply demand dan perkiraan pasar atas kondisi perekonomian kedepannya emas hingga hari ini masih digunakan sebagai lindung nilai investasi dan lindung nilai portofolio dan manager portofolio biasanya mereka akan ada portofolio mix ataupun portofolio allocation ataupun alokasi portofolio yang salah satunya mereka masukkan emas dikarenakan emas bisa menjadi lindung nilai inflasi dan juga melindungi mereka ketika adanya huru hara gitu makanya ada satu analis di Indonesia dari sekuritas warna biru beliau mengatakan bahwa emas adalah investasi yang tidak barokah karena harganya naik ketika ada huru hara gitu ataupun ada krisis jadi dan itu sampai hari ini masih benar gitu loh dalam artian ketika misalnya manager investasi mau mengimbangi risiko mereka terhadap risiko geopolitik mereka akan masukkan sebagian ke emas oke CPI month over month dan year over year itu sama ya jawabannya sama bedanya ya benar bulan ke bulan ataupun tahun ke tahun jawabannya benar jadi per tahunan ataupun per bulanan jadi bulanan itu ya dibandingkan antara satu bulan dengan bulan lainnya kalau yang tahunan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun yang berbeda ada juga quarter over quarter ataupun ada juga yang week over week tergantung data apa contoh misalnya week over week itu data crude oil inventory yang kemarin baru dirilis apakah PPT yang gak bisa dibagikan jawabannya tidak mohon maaf oke untuk harga sekarang kita bahas harga ya oke sekarang kita lihat wih harga emas luar biasa untuk emas saya akan mulai seperti biasa dari harga bulanan ini kita pindah dulu dari bulanan kalau dilihat harga emas saat ini ini belum mencetak rekornya semenjak bulan Mei kemarin jadi bulan Mei saat itu sudah di rekornya dan kemudian hingga hari ini belum mencapai rekornya malah cukup melempem jadi saat ini bisa dikatakan harga emas naik cukup signifikan nah kenaikan signifikan emas saat ini bisa dikatakan salah satunya yang didorong karena harga emas gitu ya karena harga emas karena inflasi yang masih tinggi dan di sisi lain huru-hara yang terjadi di Timur Tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah ini membuat harga emas cenderung lebih terdorong gitu ya jadi kalau dilihat saat ini harga emas berpotensi untuk mencetak rekor baru berpotensi tapi menurut saya juga tidak akan terlalu jauh gitu kenapa saya katakan demikian mari kita ambil penggaris gitu ya kalau kita tarik-tarik penggaris oke target harga emas untuk ekstensi kenaikannya ataupun pemanjangan kenaikannya itu target pertama di sini target kedua di sini dan target ketiga di sini gitu jadi target ketiga itu memang masih ada ruang ke atas tapi saya juga tidak akan terlalu serakah saya akan cenderung target ke target kedua aja kalaupun misalnya dia lanjut dan nanti lihat dulu seperti apa kondisinya gitu ya kalau memang kondisi inflasi masih berlanjut melemah maka ya mungkin bisa aja mencapai target ketiga gitu tapi kalau memang inflasinya tidak kunjung melemah mungkin harus lebih berhati-hati gitu nah kemudian kita gambar kotak-kotak dulu ini adalah salah satu area yang menarik untuk diperhatikan yaitu di sekitar 2150 hingga 2225 plus minus ini daerah yang menarik untuk nanti jangka panjang bukan untuk sekarang karena ini kita lihatnya bulanan gitu ya kalau kita lihat dari sisi mingguan sebentar saya minum dulu nih oke kalau dilihat dari sisi mingguan harga emas saat ini sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya apalagi kalau kita lihat kembali harga emas sudah menembus kisaran ini di 2390 plus minus kemudian harganya sudah sempat terkoreksi dan saat ini sedang menguji 2400 kalau hari ini harga emas bisa tutup di atas 2400 menurut saya peluangnya untuk menguji rekor harganya ini cukup besar di 2450 dan tentunya untuk ke 2500 ini semakin terbuka kalau misalnya harga bisa tutup di atas ini karena yang ditakuti adalah harga emas cuma nusuk lalu balik gitu termasuk yang saat ini gitu loh bisa aja langsung nusuk lalu balik untuk minggu kali ini dan kalau kita lakukan pengukuran yang sama tarik-tarik gitu kan nah ini yang lebih pendek masih sama target pertama di 2423 target kedua di 2450 plus minus nah target ketiga ini lebih dekat di 2470 plus minus jadi ya harus lebih berhati-hati aja gitu jangan over optimis juga oke ini harga emas langsung ke 2500 analis ABC ngomong ke 2700 3000 ya suka kalau saya saya mau saya mau lebih sinis ya kan analis kan boleh ngomong gitu loh saya saya mau buat headline kan harus harus lebih bombastis emas ke 3000 gitu kalau enggak kan enggak ada yang baca gitu kan gitu kira-kira tapi ya ini saya coba kasih yang lebih realistis gitu ya karena saya yakin Bapak Ibu kan lebih banyak tradingnya intraday harian gitu enggak enggak tradingnya bulanan walaupun sebagian ada yang simpan untuk bulanan jadi yang bulanan mungkin nunggu-nunggu dulu deh emas balik ke area ini gitu ya oke nah untuk Bapak Ibu yang mungkin account di accessnya sudah premier Bapak Ibu boleh request ke account managernya ngomong ke account managernya untuk kalau misalnya ini berminat ini kalau minat aja kalau minat ya Bapak Ibu ngomong ke account manager minta dong sesi one-on-one dengan Chris nah itu juga bisa gitu mau tanya soal trading mau tanya soal Chris saya mau invest emas nih untuk jangka panjang atau apa gitu ya kita boleh lah kongko-kongko gitu ya kan saya kadang juga kerja seharian bos juga kan sekali-sekali ketemu dengan Bapak Ibu kan happy juga gitu ya jadi itu sekilas pesan sponsor nah jadi itu untuk oh ya ini daily ya malah yang saya lihat weekly malah saya skip tadi sorry nah weekly sebenarnya harga emas ini ada gambar yang menarik nah ini saya nggak pakai ini ini dia saya pakai ini oke ini ini adalah gambaran yang saya sebentar ya extend oke ini adalah gambaran dari rentang harga emas belakangan ini kenapa saya gambar demikian gitu ya disini kalau dilihat ini ada jarak sekitar 116 dolar jarak ini mana nih roll oke ada 116 dolar plus minus eh kok aneh oh ya pantasat ntar ya 2290 eh udah benar dong 2417 udah benar eh ya udah benar sorry 127 dolar kenapa saya gambar demikian karena ini bisa jadi target harga gitu ya tapi bapak ibu ingat ini saya kasih targetnya tapi bukan berarti harus dicapai pada siklus kali ini harus dicapai tahun ini belum tentu gitu ya tapi ada potensi itu oke jadi kenapa saya gambar demikian karena dengan saya punya gambaran seperti ini maka kalau kita tarik naik harga emas sebenarnya berpotensi ke sini gitu ya ke sini ya berapa ini sekitar 2500 hingga 2550 potensi itu ada tapi kapan dicapai gak ada yang tahu bisa aja tiba-tiba inflasi Amerika itu hancur-hancuran anjlok gitu kan nah the fact tiba-tiba sibuk mangkas suku bunganya besar-besaran kebetulan juga mau pemilu kan si pejabat bangsa yang terakhir takut nanti gak dipilih sama presiden yang baru gitu jadi dipangkas habis-habisan ya bisa aja emas tiba-tiba langsung naik seperti itu ke 2500 bisa aja tapi saya juga gak mau kasih angin surga ke Bapak Ibu saya kasih yang cenderung lebih berhati-hati jadi target paling dekat kalau menurut harga mingguan ini saya tarik ke sini deh nah ini target target berikutnya ya ini lebih lebih tinggi lagi gitu kan di 2590 2600 lah gitu tapi saya juga tidak mau kasih angin surga saya cenderung sampai ke Bapak Ibu hati-hati kalau harganya tidak bisa lewat angka 2400 malam ini kalau 2400 gagal malam ini kemungkinan besar seharusnya dia bisa taktok balik ke dalam sini tapi kalau memang sesuai musimannya dia lanjut ke atas harusnya 2500 sudah di depan mata satu hal lagi yang saya lupa kasih Bapak Ibu lihat bentar ya oke nah disini kalau Bapak Ibu lihat saya perbesar ya menurut musimnya bulan Juli seharusnya dolar itu anjlok hancur-hancuran seharusnya ya secara musiman jadi kalau dolar hancur-hancuran seharusnya sebaliknya emas seharusnya tambah kinclong gitu tapi bulan Agustus hati-hati dolar bisa menguat kembali jadi emas juga berhati-hati kenapa demikian ini sebenarnya ada hubungan dengan musim panas di Amerika jadi musim panas di Amerika ketika musim panas mereka kan punya satu kebiasaan jalan-jalan Bapak Ibu harusnya pernah dengar liburan musim panas di Indonesia setahunan kita musim panas gitu loh panas hujan panas hujan gitu nah beda sama mereka mereka merayakan musim panas gitu ya jadi mereka ketika musim panas mereka jalan-jalan biasanya kalau ada jalan-jalan seperti itu ada festival ada hari besar ini bisa buat inflasi naik kembali gitu jadi ini adalah hal yang wajar jadi ketika inflasi naik kembali ya emas koreksi gitu ya oke kita jawab pertanyaannya kenapa emas lebih populer daripada perak jawabannya karena emas langsung hubungannya kepada dolar gitu dan orang-orang lebih paham emas daripada perak padahal sebenarnya kalau kita mau investasi perak itu juga bisa gitu cuman problemnya begini perak ini kan juga digunakan untuk industri dan perak itu bukan bukan hanya bergantung kepada mata uang ataupun suku bunga makanya perak itu faktor penggeraknya lebih banyak nah dampaknya apa kalau mau investasi perak kita harus nebak dimana pucuk bawahnya dimana dia udah rally banyak gitu jadi kalau kita bandingin dengan emas sebenarnya perak pergerakannya itu jauh lebih signifikan gitu ya ini saya kasih perbandingan nih kita lihat mingguan aja minggu lalu perak itu naiknya 7% minggu lalu nah emas minggu lalu itu naiknya 2% nampaknya ini wah ini candlenya panjang nih 2% perak 7% gitu nah 7% ini naiknya berapa dolar cuman 2 dolar tapi 2 dolar kalau 1 lot 10 ribu dolar juga gitu ya jadi beda nah ada juga logam lain misalnya ada aluminium ada apa lagi ada palladium palladium itu dipakai untuk kenal pot kenal pot ya kenal pot ya seharusnya bahasa seindonesia bahasanya kenal pot ya gitu jadi itu salah satu yang salah satu produk yang paling dipakai jadi itu salah satu penyebabnya dan biasanya kan kalau orang nikah semuanya pakai emas ada sih yang pakai perak gitu loh tapi kan aneh kan dikasih perak kawin kan gak ada dikasih mas kawin semuanya emas gitu walaupun ya perak juga mas kawin katanya kan gitu ya dimana kita bisa dapat cepat berita pernyataan kebijakan Powell oke pertama masuk ke oke ini saya lupa website nya ini ini dia masuk ke sini federalreserve.gov langsung ke sumbernya jadi gak perlu kemana-mana ya ini sumbernya langsung kedua di youtube biasanya ada live streamnya jadi cari live streamnya silahkan didengar satu jam dua jam gitu kan nah ada live streamnya kadang dari Bloomberg kadang dari Reuters kadang dari mana ada live streamnya di youtube jadi cari aja di youtube gitu cuman biasanya kan kejadiannya tengah malam jam 2 jam 1 gitu kan jadi ya gak cocok aja untuk kita nungguin gitu nah data apa aja yang dilihat dari fundamental oil wah fundamental oil biasanya kita lihat dari suplegemannya kemudian kita lihat konsumsi kita lihat konsumsinya kemudian sudah pasti kita harus cek faktor pengganggu produksinya misalnya ada geopolitik misalnya ada badai contohnya sekarang kan ada badai kan di Meksiko kemudian kita lihat negara-negara produsennya gitu jadi ada banyak juga nah tapi ada hal lain misalnya ekonomi juga sebagai salah satu penentu supply demandnya gitu ya wah ini soal depo WD bapak silahkan tanyakan ke support saya gak gak tahu jawabnya apa gitu ya silahkan chat kalau misalnya gak bisa chat email ke support at xness.com p-nya 2 s-u-p-p-o-r-t saya kasih ke kolom chat support at xness.com oke sebentar saya cek di kolom chat dulu ternyata ada banyak nih pertanyaan oke email kemana untuk recording itu sudah saya jawab ya balas aja email zoomnya tadi xness bisa masuk ke trading view jawabannya trading view nya sendiri gak bisa tapi di xness terminal jadi ini bapak ibu ini namanya xness terminal bapak ibu bisa buka kemudian bapak ibu bisa trading melalui sini gitu jadi xness terminal ini adalah terminal yang dibuat oleh xness dimana di xness terminal ini ini sudah ada trading view nya gitu ya jadi bapak ibu tidak perlu repot-repot bayar lagi oke kemudian area udah kemudian kuatnya mata uang dunia oh oke kuat kuat lemahnya mata uang dunia ditentukan oleh apa tentunya ditentukan oleh seberapa besar permintaan dari mata uang itu di seluruh dunia kenapa dolar dolar yang paling kuat saat ini ya karena dolar dipakai di seluruh dunia istilahnya saya bawa dolar saya ke singapur saya bisa tukar saya bawa rupiah ke singapur belum tentu ada yang mau tukar ataupun saya bawa misalnya rupiah ke mana ini negara yang lebih ke mongolia deh misalnya nah mungkin di mongolia gak ada yang mau tukar tapi saya bawa dolar kemungkinan besar ada yang mau ambil gitu jadi disini perbedaannya gitu ya nah ini ini saya kasih gambaran yang simpelnya tapi kalau kita mau ke rumitnya yaudah ke perdagangan misalnya perdagangan Amerika Amerika adalah negara konsumsi terbesar di dunia jadi mau gak mau seperti biasa konsumen adalah raja mereka boleh milih untuk bayar pakai mata uang apa aja karena mereka konsumen mereka bisa ngomong ke negara lain saya mau bayarnya pakai dolar lo mau apa lo kalau gak mau yaudah saya gak mau beli dari kamu gitu konsumen gitu ya jadi kebetulan Amerika negara konsumen terbesar di dunia dan mereka sudah defisit sangat-sangat-sangat banyak sekali jadi tidak heran bahwa banyak sekali negara di dunia yang pegang dolar karena Amerika bayarnya pakai dolar gitu ya oke ya pertanyaan berat-berat malam ini ya kenapa summer vacation berpengaruh kepada emas bukan berpengaruh kepada emas tapi summer vacation berpengaruh kepada inflasi oke summer vacation ketika terjadi ataupun musim liburan musim panas kalau terjadi dan konsumsi meningkat maka yang terjadi adalah harga barang naik ketika harga barang naik inflasi akan naik ketika inflasi naik suku bunga akan ditahan ataupun dinaikkan suku bunga ditahan ataupun dinaikkan ya efeknya ke harga emas gitu semakin lama suku bunga ditahan maka semakin kecil permintaan ke emas gitu ya jadi itu hubungannya kalau emas naik apakah berpengaruh ke mata uang negara lain jawabannya tidak terbalik seharusnya ketika mata uangnya naik ataupun turun ini yang berpengaruh kepada harga emas gitu ketika istilahnya mata uang kita melemah simple aja kita ambil mata uang kita sendiri rupiah karena kita tahu mata uang rupiah kita tidak kuat-kuat banget maka kita akan nyari aset lain untuk kita parkirkan dana kita biasanya ya kita parkirkan di emas gitu kalau enggak ya properti kan gitu nah cuman kan properti kalau ada apa-apa kan susah jualnya kalau emas kan mau jual yaudah besok ke toko emas besok ke antam gitu beda dengan properti besok mau jual kan enggak bisa gitu ya ini perbedaan utamanya makanya kenapa orang-orang lebih memilih untuk investasi di emas daripada ke investasi lainnya terutama yang generasi orang tua orang tua kita termasuk orang tua saya gitu kan mereka cenderung belinya emas saya juga enggak bisa ngelarang gitu loh karena itu yang mereka pahami dan sangat sulit kalau saya mau ajarin pahamah kalian coba dong trading beli saham gitu kan susah jadi yaudah apa yang mereka pahami yaudah itu aja gitu ya apakah emas turun akan berpengaruh kepada kenaikan ataupun penurunan bitcoin tidak secara langsung ada tapi kecil tidak secara langsung kenapa spread perak lebih besar daripada emas jawabannya karena perak lebih jarang ya tradingin coba kalau misalnya perak yang tradingin sebanyak yang trading emas harusnya spread perak akan diturunin gitu oke apakah ada alamat website untuk menganalisis pergerakan gold pergerakan gold tidak ada jadi bapak ibu salah satunya bapak ibu bisa ikut telegram dari exnes saya kasih lagi linknya telegram dari exnes satu minggu itu ada dua kali kita post soal emas biasanya setiap Senin dan setiap hari Rabu selain itu bapak ibu bisa cek di email setiap satu minggu sekali ada analisis emas ataupun kalau bapak ibu yang premier ataupun bapak ibu yang nasabah lama di exnes bapak ibu akan akan dapatkan analisis harian dari exnes gitu nah untuk akun untuk yang premier itu akan dapat versi lengkapnya yang ada emasnya untuk yang nasabah lama tidak ada emasnya jadi bapak ibu bisa capai premier dulu untuk bisa dapat analisis emasnya secara harian gitu ya premier itu apa bapak ibu boleh tanya ke support atau tanya ke akun manajernya kalau ada oke apakah di terminal access bisa buat backtest replay jawabannya bisa ini ada tombolnya jadi bapak ibu tinggal coba sendiri misalnya sini oke serasa sakti saya gitu kan eh mana nih wah error dia ngambek dia sama saya biasa yang mau tiba-tiba ngambek dia jawabannya bisa intinya seperti itu karena kita udah coba berkali-kali oke kenapa dinar katar tidak jadi tidak jadi mata uang dunia karena tidak karena oke salah satu penyebab kenapa orang-orang percaya sama dolar karena Amerika Serikat adalah salah satu dari negara besar yang tidak pernah gagal bayar utangnya makanya orang-orang percaya sama uangnya nah ini chartnya ini udah balik ke bulan April jadi ini contoh backtest kalau misalnya mau backtest gitu ya silahkan coba sendiri silahkan main-main ya gitu jadi oke tapi tapi kenapa dinar katar lebih mahal daripada dolar kemungkinan pertama karena dinar katar yang beredar tidak sebanyak dengan dolar gitu itu kemungkinan pertama jadi istilahnya begini pertanyaan yang sama juga 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 apa namanya pertanyaan yang sama juga diberikan ketika orang-orang bertanya kenapa harga saham Apple tidak lebih mahal daripada harga saham Chipotle Chipotle itu adalah perusahaan perusahaan makanan makanan Mexico gitu harga sahamnya itu beberapa ribu dolar sedangkan harga saham Apple beberapa ratus dolar jawabannya jawabannya juga sama karena harga karena saham yang beredar Chipotle itu lebih sedikit daripada harga daripada jumlah saham beredar daripada si Apple hal yang sama juga terjadi di dolar Amerika dan juga dinar gitu tapi kalau kita gabungkan secara keseluruhan nilai dolar yang beredar dibandingkan dengan nilai dinar yang beredar itu jauh berbeda gitu ya jadi itu jawabannya di web terminal Excel tidak dapat menyimpan data XAU USD ke Excel tidak memang belum bisa Pak saat ini masih dalam proses pengembangan jadi Bapak Ibu saat ini memang tidak ada cara untuk menyimpan datanya ada data ada cara lain ini saya saya kasih tahu mungkin Bapak Ibu belum pernah coba ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk Bapak Ibu nyoba ada apa dengan internet saya mengapa kok nah disini ada disini ada tools ada tick history Bapak Ibu boleh download datanya dari sana kalau memang mau nyoba perlu diingat ini adalah data yang digabungkan dari semua server yang ada di XNOS sehingga ini tidak bisa 100% sama persis dengan data yang Bapak Ibu tradingkan di server pilihan Bapak Ibu gitu tapi paling tidak Bapak Ibu bisa dapat ticks perhariannya perhariannya gitu jadi ketika Bapak Ibu download Bapak Ibu bisa lihat ticksnya indikatifnya seperti apa kalau mau yang paling akurat ya minta dari support gitu gitu ya saat ini ekonomi tidak baik-baik saja aset apa yang bagus untuk investasi selain emas jawabannya semuanya lagi mahal-mahalnya juga saya juga lagi bingung jadi kalau saat ini deposito kali ya karena saat ini kalau kita lihat saham indeks lagi mahal-mahalnya emas juga lagi mahal-mahalnya kalau Bapak Ibu memang berani ambil resiko Bitcoin Ether bisa jadi pilihan tapi tentunya ini tidak untuk semua orang karena Bitcoin Ether bisa saja turun 30% dan banyak sekali orang yang bisa jantungan karena itu gitu ya Bitcoin dan Ether saja tapi tidak dengan kripto-kripto lainnya walaupun ya Bapak Ibu kalau misalnya cek di website-nya kontan Bapak Ibu bisa lihat saya ada kasih yang lain juga sih tapi ya tentunya harus lebih berhati-hati perbedaan emas dan Bitcoin wah ini untuk sesi yang lain aja ya Pak ya nanti di sesi Bitcoin kita bahas mungkin 4 minggu lagi kalau nggak salah oke mau minta link trading myexiness wah Bapak Ibu tinggal buka di link yang saya kasih oke jadi link yang saya kasih barusan ini kan short titik buy garis miring exiness id oke yang di kolom chat itu ini ini adalah link yang paling lengkap yang Bapak Ibu bisa gunakan disini ada website resmi exiness Indonesia gitu kan tiktoknya ada aplikasi exinessnya website premiernya nah jadi Bapak Ibu mau tau premier itu apa ya buka disini telegramnya ini juga ada nah ini telegram utamanya sih disini gitu ya nah ini web social trading ini juga ada nah saya harus buka ini dulu nih karena saya berarti dari website ini xtrading.digital Bapak Ibu tambahkan ini sorry jadi ini diganti jadi jadi ini saya kasih linknya di bawah ini silahkan coba-coba sendiri masukkan email password nah nanti itu langsung masuk ke akun tradingnya tapi akun tradingnya bisa dipakai hanya MT5 jadi kalau Bapak Ibu belum punya MT5 ya silahkan buat MT5 nya sendiri baru silahkan dicoba gitu ya kalau bahas akhirnya mari kita coba XNES website terblokir Bapak Ibu silahkan langsung selalu cek di telegramnya XNES disana selalu akan di update gitu ya bagaimana cara mengetahui akun manager tanya ke supportnya kalau memang sudah dapat kalau memang belum yaudah minta dihubungi aja gitu ya bagaimana cara mengetahui dan menghitung probabilitas trading jawabannya setiap bulan dibuat account statementnya lalu dilihat disana itu ada probabilitas tradingnya izin bertanya XNES bisa untuk trading saham gak bisa trading saham Amerika aja tapi itu juga tidak semua hanya beberapa saham besar dan yang sering ditradingkan jadi Bapak Ibu bisa lihat disini ini ada stocks ini ada beberapa saham besar yang Bapak Ibu bisa tradingkan gitu ya cukup banyak sih sebenarnya jadi yang utama-utama misalnya Apple Upfi ada Abbott ada Adobe ada AMD ada Amazon ada Broadcom ada Boeing ada Alibaba Bank of America Blackberry Baidu dan seterusnya oke perbedaan download XNES Playstore dengan XNES Web beda begini kalau yang di Playstore itu namanya XNES Go XNES Go di dalamnya tidak ada kriptonya jadi kalau Bapak Ibu mau yang ada kripto ya Bapak Ibu ke Shorebu yang tadi Shorebu nah Shorebu ini yang ada kriptonya XNES Trade gitu ya di itu yang di Playstore ada rada aneh wah seharusnya sih sama sih ya seharusnya tidak ada perbedaan apakah XNES ada grup telegramnya tidak tapi ada channel telegramnya Bapak Ibu tinggal klik yang ini tombol ini gitu ya nanti langsung dibawa ke channel telegramnya nah ingat channel telegram XNES itu ada centang birunya yang seperti ini yang subscribernya 20 ribuan gitu ya ini saya dengan tim sosial media memulai ini dari 0 subscriber 0 nah disini yang ada centang birunya perlu Bapak Ibu ingat kembali bahwa ini dibuat tujuannya agar Bapak Ibu tidak masuk ke channel-channel yang scam hanya ini yang resmi gitu ya sama yang satu lagi yang partnership gitu telegram partnership kalau trading sahamnya CFD juga jawabannya iya benar sekali oke ini ada pertanyaan yang ke 2500 tadi udah saya jawab ya ini ada pertanyaan bonus yang saya coba jawab deh ini pemilu Amerika sampai November itu seperti apa terhadap USD IDR karena ini saya presentasinya untuk Indonesia mari kita lihat sebentar IDR oke udah benar kita lihat secara nah ini saya tanda ini besar nih 8400an ini ketika saya baru mulai trading saham waktu itu jadi pernah ngalamin USD 8000an dan saat ini ketika ini terjadi saya ingat ingat-ingat sekali bahwa Bank Indonesia itu jor-joran beli dolar supaya harga dolar naik jadi jual rupiah beli dolar waktu itu sehingga dolar naik kembali gitu ya oke pertama kita lihat dari sisi bulanan secara bulanan kalau dilihat kembali gitu ya ini kalau kita lihat dari 98 98 high-nya 16850 saat ini ini high-nya belum pernah nyampe gitu ya berarti saat ini kalau kita bercerita all-time high belum sempat nyentuh all-time high tapi memang dolar rupiah itu dekat dengan all-time high-nya saat ini di 16200 plus minus ya jadi saat ini kalau dilihat secara trend-nya ini memang masih naik secara jangka menengah hingga jangka panjangnya gitu ini saya tandai ini high zaman covid nah itu yang pertama jadi kalau secara trend harusnya masih trend naik tapi walaupun bulan ini kalau kita lihat seharusnya ada potensi melemah melemah kenapa ya salah satunya musiman sesuai dengan grafik musiman tadi seharusnya bulan ini dolar harusnya melemah melemahnya kemana kalau kita lihat dari grafik ini seharusnya bisa melemah ke kisaran ya udah dekat sih seharusnya 16.000 sampai 16.100an kalau agak beruntung mungkin bisa ke sekitar 18 eh sorry 15.800an gitu jadi target berikutnya ya mungkin kalau misalnya kita lihat yang lebih beruntung-beruntungnya mungkin disini gitu ya oke jadi ini kalau memang dia dia ada penurunan lagi gitu tapi kalau saya lihat sih potensi untuk menguji ke sini ini masih ada apalagi kalau melihat sekarang dolarnya lagi melemah-melemahnya gitu jadi potensi ke sini itu masih ada dalam hal ini saya asumsi bapak bapak atau ibu ada beli dolar gitu ya asumsi jadi posisi-posisi nyangkut tapi gak apa-apa kalau misalnya belinya spot alias belinya yang kertas ya harusnya sih gak begitu nefek cuman ya floating gitu ya sani kondisinya kondisi floating aja gitu tapi kalau kita lihat secara harian nah secara harian sebenarnya dolar juga enggak enggak yang kuat-kuatnya sekali gitu dolar juga lagi melemah-melemahnya ini ini sebenarnya bisa dipengaruhi beberapa faktor juga salah satu ya tentunya musiman yang tadi kemudian yang kedua kemungkinan besar dikarenakan devisa kita yang masih naik yang bisa kita cek devisa Indonesia Bank Indonesia oke cadangan devisa 2024 April masih tinggi ada yang paling baru gak ya cadangan devisa biasanya sih tidak ada tidak ada nah Mei masih naik ya yang paling baru Mei 5 hari yang lalu jadi ya jadi salah satu salah satu penyebabnya cadangan devisa naik harusnya dolar terhadap rupiah rupiahnya seharusnya menguat gitu jadi ini hal yang lumrah terjadi pertanyaannya apakah bisa berlanjut gitu kan pertanyaannya apakah ketika nanti pemilu Amerika Serikat selesai dolar bisa naik kembali jawabannya ini tergantung siapa yang naik karena beda presiden beda apa namanya beda kebijakan kondisinya menurut perkiraan kalau misalnya Donald Trump yang naik Donald Trump ya karena karena kondisinya sekarang ada dua kandidat Trump dan Biden kembali Biden di debat terakhirnya orang-orang melihat bahwa ini adalah calon presiden yang demensia gitu dalam artian kelihatannya sih Biden itu udah nggak nggak mampu jadi presiden karena dianggap udah terlalu tua gitu ya sehingga sangat riskan untuk presiden yang terlalu tua untuk memimpin negaranya apalagi sekaliber Amerika sehingga dianggap Trump lebih berkapasitas dan di sisi lain elektabilitas Trump juga meningkat sedikit setelah debat kemarin dan orang-orang melihat Trump lebih berpotensi tapi di sisi lain Trump ada juga sisi yang kurang baiknya yaitu kurang baik untuk negara sebenarnya tapi baik untuk pengusaha jadi disini harus dipisahkan kurang baik untuk negara karena diperkirakan kalau Trump yang naik maka penghasilan pajak dari pengusaha ini akan berkurang karena di rezimnya Trump kemarin pajak pajak korporat itu diturunkan dan perkiraannya juga masih sama kalau Trump naik korporat pajaknya akan diturunkan di sisi lain di sisi lain ada juga kondisi lain yang dapat memicu ketegangan global lagi yaitu akan dikenakan tarif impor lagi dari Tiongkok sebenarnya ini bagus untuk Amerika dikarenakan dengan defisit Amerika semakin berkurang maka dolar akan semakin semakin menguat jadi ini balik lagi apa yang terjadi nanti dan di sisi lain kalau diingat kembali Trump punya satu slogan yaitu make America great again seperti yang kita ketahui Amerika kan sekarang hancur hancur bukan dalam hal ekonomi aja sosial politiknya juga hancur-hancuran bayangkan ada budaya yang aneh di Amerika sebutan orang aja ribet jadi itu adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan nah tadi kita bercerita soal Trump kalau misalnya defisit berkurang maka ini akan baik untuk dolar dan di sisi lain Trump pengen buat Amerika great again artinya apa Trump pengen barang-barang yang digunakan di Amerika made in Amerika kembali Bapak Ibu bisa cek produk-produk kita semua rata-rata dibuat di negara Asia Tiongkok India Vietnam Indonesia Bangladesh Thailand dan barang-barang elektronik ada di Malaysia dan Singapura gitu jadi Amerika kebagiannya udah hampir gak ada gitu bahkan kalau kita cerita chip komputer produsen terbesarnya Taiwan bukan Amerika dan diperkirakan kalau misalnya ketegangan Taiwan dan Tiongkok ini naik kembali dan tiba-tiba Taiwan berhasil diambil kembali oleh Tiongkok Amerika ini lampu merah jadi sekarang kondisinya Amerika juga lagi nentuin nih siapa yang naik sehingga dolar akan menguat atau melemah jadi ya kita lihat lagi nanti siapa yang bakal menang update-nya di mana ya tentunya update-nya lihat aja nanti di report-reportnya dari Exodus gitu ya wah waktunya tidak terasa sudah lebih setengah jam jadi pertanyaan sisanya saya nggak bisa jawab lagi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata premier Bapak Ibu boleh nanti kontak account manager gitu ya oke jadi itu saja sesi malam hari ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi malam hari ini saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau dengar saya cuap-cuap dan nanti sebelum Bapak Ibu tutup laptopnya Bapak Ibu nanti akan ada form survey Bapak Ibu tolong isi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada ada pertanyaan ataupun ada misalnya request Chris nanti next bahas ini dong nanti next bahas itu dong masukkan aja ke sana dan saya minta tolong kasih nilainya yang tinggi karena itu berpengaruh kepada penghasilan saya gitu ya terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya bye-bye selamat beristirahat Bapak Ibu sama-sama selamat beristirahat